Dikatakan perlu adanya partisipasi dari beberapa negara untuk menghentikan Putin, hal itu seperti pemberlakuan sanksi barat termasuk emargo minyak dan gas. Wakil Perdana Menteri mengatakan semakin kuat isolasi dan pelarangan impor atau ekspor internasional, maka semakin cepat Putin akan duduk di meja perundingan. Hal itu dikatakan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri untuk Reintegrasi Wilayah Pendudukan Sementara Ukraina Iryana Vereskuk pada Jumat 15 April 2022. Dikutip tribunews.com dari laman Ukraine Form, Vereskuk meyakini bahwa hanya upaya bersama Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat yang dapat menghentikan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia juga mengatakan Putin dapat dihentikan oleh tentara Ukraina sanksi dan negosiasi. Ukraina tak mampu mengatasi hal itu sendiri sehingga diperlukan partisipasi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Hal itu seperti pemberlakuan sanksi barat termasuk emargo minyak dan gas. Vereskuk menganggap semakin kuat isolasi dan emargo internasional, semakin cepat pula Putin akan duduk di meja perundingan. Vereskuk mengingatkan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky siap bertemu dengan Putin dan membahas mengenai penghentian agresi Rusia dan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Ia juga mengatakan bahwa Putin tak hanya mengintimidasi Ukraina, namun juga negara lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!